Presiden Jokowi Dodo kembali meninjau para korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Diberitakan Presiden Jokowi bertolak ke NTB melalui pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma dengan menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia. Setibanya di Lombok, Presiden Jokowi langsung meninjau posko-posko pengungsian para korban gempa di Lombok Utara. Seperti yang diketahui bahwa daerah Kabupaten Lombok Utara merupakan daerah yang paling terdampak gempa karena berdekatan langsung dengan pusat gempa. Dalam kunjungannya kali ini, Presiden Jokowi meninjau dapur umum, trauma healing, posko pengungsian korban bencana, dan rumah sakit lapangan. Presiden Jokowi juga akan menyerahkan bantuan secara langsung kepada para korban gempa. Setelah menerima laporan, Presiden Jokowi mengunjungi tenda yang dijadikan tempat tidur para pengungsi dengan berjalan kaki. Terdapat juga beberapa tenda-tenda yang disediakan oleh BNPB yang disulap menjadi tempat rawat inap dan poliklinik. Dalam kunjungannya, Presiden didampingi oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Panglima TNI Mersekal Hadi Cahyanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Wilhelm Rampangile, beserta para rombongan. Setelah menerima laporan, Jokowi mengunjungi tenda yang dijadikan tempat tidur pengungsi, dia lalu berjalan kaki. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Wilhelm Rampangile, supaya bisa dibawa, dinaikkan ke dam truk, itu yang pertama. Yang kedua, proses evakuasi, memang kami sudah koordinasi dengan teman-teman Basarnas, ada lima orang yang masih belum bisa di-evakuasi. Yang pertama adalah dirempet satu orang, tapi sudah ada keterangan dari keluarganya untuk mengikhlaskan, dikubur di lokasi, karena untuk diangkut, sangat susah sekali. Bahkan itu, apa namanya, anjir laca, yang cukup saja, itu susah untuk naik, apalagi manusia. Kemudian ada empat lagi di Dompo. Dompo ini daerah di sekitar, apa namanya, Desa Santong, ya, itu, Kecepatan Kayangan. Tapi Kayangan ini, ada empat orang. Tapi ini sangat sulit, karena terkena tutup longsor di 20 meter. Sehingga sangat memilihkan teman-teman Basarnas, untuk melakukan evakuasi. Bahkan ala berat diturunkan saja, baru bergerak sedikit, sudah ada disusul dengan soal-soal yang di sekitarnya. Ini sangat berbahaya. Dari Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, Triberata TV, Salam Triberata! Dari Nusa Tenggara Barat,